Untuk terus meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan, maka pada hari ini tanggal 14 April 2018, karyawan dan karyawati PT Hasjat Abad Yusorong mengadakan family gathering yang berlokasi di Suka, Kota Sorong. Family gathering yang dilakukan oleh karyawan dan karyawati PT Hasjat Abad Yusorong ini dalam rangka mengisikan memperingati Hari Libur Nasional di Samirat Nabi Muhammad SAW. Family gathering yang merupakan kegiatan bersama dari seluruh karyawan ataupun yang berperan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan yang bertujuan penyegaran atau bersantai. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan rasa kekeluargaan yang lebih erat dan saling mengenal antar sama karyawan dan juga dengan pimpinan. Ratusan karyawan dan karyawati PT Hasjat Abad Yusorong memadati lokasi pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan keluarga. Kalau di kantor biasanya disibukkan dengan pekerjaan, maka dalam kegiatan ini seluruh karyawan dapat bergimbira dan bersantai dengan mengikuti beberapa perlombaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Banyak perlombaan yang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut untuk memupuk kebersamaan dan keakraban serta kekeluargaan. Untuk anak-anak, diperlombakan lomba makan kerupuk, pecah balon, dan mengisi air di dalam gelas. Sedangkan bagi orang dewasa, diperlombakan makan kerupuk, antar pasangan, menggendong istri, tarian golong tebelo, sepak bola wanita, juga sepak bola pria. Pesertanya dari perwakilan masing-masing outlet yang ada di dalam menawangan PT Hasjat Awari Gurusorong, termasuk di dalamnya CV Kombos. Kegiatan pemilih gathering tersebut berjalan dengan lancar dan dengan suasana yang penuh dengan keakraban. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Cabang PT Hasjat Awari Gurusorong, Bapak Maksi Sonit bersama dengan istri, pimpinan CV Kombos, kepala-kepala outlet, seluruh karyawan dan karyawati bersama keluarga. Jakob semampu melaporkan dari Soka, Kota Sorong. Kegiatan ini tinggal penelian sedentar, siapakah yang pesan siara. Baik, berikut.